Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi telah memanggil lembaga survei pole tracking lantaran hasil survei Pilkada Jakarta pada Oktober 2024 ini sangat berbeda jauh dengan hasil survei LSI. Dalam survei pole tracking, pasangan Ridwan Kamil Suswono unggul jauh dari pasangan Pramono Ranokarno dan Dermakun. Sementara hasil survei LSI, pasangan Pramono dan Ranokarno pada Oktober ini sudah mampu menggusur pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Profesor Burhanuddin Muhtadi mengakui, hasil survei pole tracking memang terdapat perbedaan signifikan dengan hasil survei LSI. Karena itu, masalah ini harus dipertanggungjawabkan kepada Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia. Hal itu dipaparkan Burhanuddin Muhtadi dalam dialog dengan Metro TV. Bedanya sangat signifikan, sangat statistik. Dan karenanya sebagai anggota persepi, kedua lembaga harus mempertanggungjawabkan metodologi dan datanya kepada Dewan Etik. Jadi nanti berdua lembaga harus menyerahkan dataset, raw datanya, kemudian dicek apakah sampel aslinya berapa banyak. Kemudian juga fusionernya, wordingnya mengarahkan atau tidak. Hal-hal semacam itu akan kita selidiki, karena nggak mungkin dua-duanya benar, karena saling bertolak belakang semacam itu ya. Sebelumnya, LSI telah merilis temuan hasil surveinya yang terbaru pada Oktober 2024. Pasangan Pramono dan Rano Karno mampu unggul dengan angka 41,6 persen. Anehnya, sehari kemudian pole tracking juga mengumumkan hasil survei dengan hasil yang sangat bertolak belakang. Menurut survei pole tracking, elektabilitas Ridwan Kamil dan Suswono sudah tembus 51,6 persen. Menurut kasa kusuk yang beredar, perbedaan hasil pole tracking dengan hasil survei LSI tersebut, diduga ada intervensi dari seorang politisi yang kini masuk dalam kabinet pemerintah. Benarkah ada intervensi terhadap pole tracking dalam survei Pilkada Jakarta tersebut? Semoga saja Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia bisa segera memberikan keterangan yang pasti.